Kembali di Fakta 62, usai dilantik, anggota DPR RI akan diberikan tunjangan rumah dengan alasan kondisi rumah dinas yang sudah rusak. Namun, seperti apa sebenarnya kondisi rumah dinas yang dianggap tak layak huni? Timnet menelusuri faktanya. Lagi-lagi tambah fasilitas. 58 juta per bulan untuk tunjangan perumahan anggota DPR RI siap digelontorkan di tengah kesulitan masyarakat menghadapi ekonomi yang berat. Padahal sudah disiapkan RJA DPR RI Kalibata. Memangnya bagaimana kondisi dari rumah dinas ini yang sebenarnya? Kita telusuri faktanya. Pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR masih jadi polemik. Bagaimana tidak, anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dapatkan tunjangan rumah sebesar 50 hingga 70 juta rupiah. Setelah ada kebijakan, rumah jabatan anggota DPR RI tak bisa lagi ditinggali. Apalagi pimpinan fraksi-fraksi partai di DPR juga telah menyetujui agar rumah dinas tersebut tidak lagi ditempati karena mengalami beberapa kerusakan. Namun, tunjangan rumah untuk anggota DPR justru dapat sorotan warga. Di saat rakyat belum sejahtera, wakil rakyatnya malah minta fasilitas mewah hingga tunjangan yang besar. Sekilas, rumah ini memang nampak baik-baik saja. Tidak ada kerusakan yang sangat berarti ataupun yang dikatakan sebagai ketidaklayakan. Hanya perlu ada beberapa koreksi terkait dengan penataan dari ruangannya saja. Namun, saya akan mengecek kembali bagaimana kondisi yang sesungguhnya dari ruangan ini, rumah ini secara detail. Seperti inilah rumah dua lantai anggota DPR RI, di mana difasilitasi dengan tiga kamar tidur yang cukup luas per kamarnya. Bahkan, furniture perlengkap selalu diganti tiap habis satu periode masa jabatan. Lebih dari memadai untuk menampung satu anggota DPR beserta staffnya. Bahkan tergolong mewah dengan fasilitas yang fantastis. Saya sudah mengecek ruangan-ruangan yang ada di rumah ini dan memang terdapat beberapa kerusakan meskipun ini bisa diperbaiki. Namun, dikatakan bahwa kerusakan ini terjadi secara berulang sehingga perlu ada perbaikan yang berulang juga. Ini yang menyebabkan pemborosan. Namun, itulah jadi salah satu alasan kenapa RJA DPR RI ini kemudian ditarik kembali. Tunjangan rumah kepada ratusan anggota Dewan pun tuai kontroversi. Selain dinilai tak ada urgensinya, tunjangan rumah juga dianggap pemborosan keuangan negara. Itu harus dijual kembali, yang harganya jelas akan berkurang dari harga pembangunan. Nah, lebih dari itu, untuk jangka panjang, menurut saya ini akan merepotkan. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan begitu besar biaya tunjangan perumahan bagi anggota DPR dibandingkan dengan rumah yang sudah permanen. Jika tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah diberikan kepada 580 anggota DPR, maka dalam 5 tahun, negara gelontorkan uang sebesar 1,7 triliun rupiah. Jika nominalnya menyentuh 70 juta per bulan, maka negara akan mengeluarkan anggaran sebanyak 2,43 triliun rupiah dalam 5 tahun. Setidaknya, rakyat perlu tahu apa sebetulnya pertimbangan penggantian fasilitas rumah dinas ini dengan tunjangan perumahan, agar tak merasa diakali lagi oleh pejabat publik. Angelina Dewi, Atan Adi, menelusuri Fakta.